Terima kasih Teman sejati Dunia hiburan tanah air kembali berduka Aktris senior Aminah Cendrakasih Yang akrab disapa maknya meninggal dunia Di usia 84 tahun Rabu malam sekitar pukul 20 Waktu Indonesia Barat Kabar duka tersebut disampaikan langsung Rano Karno Lewat akun Instagram pribadi Terima kasih Terima kasih Nis tuar jumat itu Terima kasih 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 Maknya sudah tak lagi merasakan sakit Ia kembali ke pangkuan ilahi Selamat jalan Maknya Aminah Cendrakasih Karyamu kan abadi Dikenang pencinta industri hiburan tanah air Belum reda diterjang kabar miring memiliki hubungan spesial sesama jenis Aktor ganteng Feral Bramasta Kembali digoyang isu tak sedang Feral Bramasta yang dikenal sosok alim Primadona Kaumhawa Tiba-tiba dilabrak seorang wanita misterius di rumahnya Yang ngaku-ngaku sebagai istri Dan tengah hamil anak Feral Bramasta Tak ayal pengakuan mengejutkan seorang wanita Yang diketahui berasal dari Cianjur Jawa Barat tersebut Membuat fenomen Linda resah Itulah ya rumahnya kan di townhouse ya Jadi memang security di daerah rumahnya itu Mungkin yang harus di warning lagi Karena kan rumahnya itu rumah untuk dipakai syuting juga kan Jadi gak mungkin digembokin Jadi siapapun bisa masuk Tapi alhamdulillah kan ada CCTV itu satu Kedua staffnya dia banyak Ya paling penting Feral udah aware lah Kaget sih karena begitu keluar dari kamar Tiba-tiba kok ada heboh di dekat kolam berenang gitu Ternyata ibu-ibu ini udah masuk ke dalam rumah gitu Untungnya dihalangin sama asisten rumah tangga Aku yang kerja di rumah Kedatangan wanita misterius yang ngaku-ngaku punya anak darinya Bagi Feral bagai petir di siang bolong Bagaimana bisa Ia yang tak kenal sama sekali sebelumnya Bisa memiliki anak Setelah diusut Ternyata sosok wanita misterius tersebut Memiliki gangguan jiwa Dan sudah yang kesekian kalinya Mencoba nerobos rumah baru Feral Bram Masta Begitu dicari tahu Dia emang orang yang kurang sehat lah Mungkin dan udah beberapa kali Emang mencoba masuk ke rumah aku Dan ini kedua atau ketiga kalinya masuk Itu cuma baru pertama kali aku melihat Sebagai ibu kandung Mendengar putera kebanggaannya Feral Bram Masta Dilabrak wanita misterius Yang ngaku-ngaku istri dan hamil anak Feral Fena Melinda akhirnya bisa bernapas lega Setelah mendengar langsung kronologi kejadian tak mengenakan di rumah baru Feral Ia percaya peristiwa yang menimpa sang putera adalah resiko tak terpisahkan dari pekerjaan yang digeluti sang buah hati Itu adalah hal yang sangat wajar Karena jangankan Feral Aku nih udah pernah merasakan profesi Jadi politisi Jadi artis juga Pada saat memang kita Ada weakness itu bisa jadi sesuatu yang besar Karena itu resiko Tapi sekali lagi ya harus sabar Jadi ya mudah-mudahan ini terakhir kalinya Terima kasih Terima kasih Mengenang kembali di hari ulang tahun Vanessa Angel Galaskai, putera sematawayang Vanessa Bibi Berziarah ke makam dengan ditemani Fadli Faisal Siang kemarin Bocah dua tahun itu rupanya kini sudah paham Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia Gala tadi habis dari mana Gal? Di rumah mami Abis dari rumah mami Iya, papi Oh, sama papi Sementara itu di lain tempat Mayang justru menghabiskan waktunya untuk mempercantik diri Demi persiapan malam tahun baru dan obsesinya menjadi artis Dengan ditemani Dodi, sang ayah Mayang mengaku sedih dan merasa kehilangan Untuk kirim itu aja lah Doa aja buat Vanessa Ya doa pastilah harus Sebagai anak harus datang orang tua Itu kan hari lahir mamahnya ya, maminya Pasti Maminya seneng ya Didatengin sama Gala Sama papinya juga Pasti Pasti Terima kasih.